Sahabat Nalar Ia seorang cendekiawan muslim yang banyak memberikan sumbangsih bagi dunia pemikiran Islam di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen dan puisi, pemikir dan penulis beberapa buku tentang Islam, kolomnis di berbagai media, aktivis berintegritas di Muhammadiyah, dan sangat sering menjadi penceramah di masjid. Ia adalah putera dari pasangan Ha'ab Yul Wahid Sosoat Mojo dan Haji. Warasti ini lahir di Sorobayan, Sanden, Bantul, Yogyakarta, pada 18 September 1943. Sebagai mana tadi disebutkan, bahwa ilmu sosial propetiknya, ini sangat relevan dengan kondisi hari ini di mana industrialisasi di suatu pihak telah mampu memberikan kenikmatan, kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi di lain pihak, ia menimbulkan keadaan yang sebaliknya alienasi manusia keterasingan manusia terhadap alam, terhadap sesamanya, dan terhadap Tuhan. Masyarakat industri mudah sekali terjatuh, kehilangan wajah kemanusiaannya. Hanya kebangkitan agamalah yang kiranya sanggup menahan dan memperbaiki suatu problem sosial di era industrialisasi hari ini. Mengapa agama? Bukankah ada ilmu sosial yang mempelajari manusia dan kehidupan sosialnya inilah kiranya bahwa ilmu sosial, telah dikembangkan dengan asumsi bahwa ilmu dan agama itu adalah dua hal yang terpisah, dan asumsi inilah yang terus dipegang para ilmuwan sosial hingga saat ini terutama yang berhaluan positifisme, peradaban modern lah, yang mendasari munculnya ilmu sosial semacam ini. Di mana saat itu terjadi konflik hebat antara ilmu pengetahuan dan gereja, sehingga ilmu sosial yang terlahir dari perhelatan ini menolak agama sebagai ilmu, itulah sebabnya modernisme juga bisa dikatakan sebagai defrontation, pemisahan. Perkembangan ilmu sosial terus mengalami perkembangan sehingga muncul gagasan baru mengenai peribumisasikan ilmu sosial, gagasannya memang relevan tetapi realisasi perkembangannya cukup sulit dikarenakan para pakar ilmu sosial yang berpendidikan di Barat itu sangat sulit melepaskan diri ketergantungannya dari ilmu, ilmu sosial Barat baik Marxis maupun non-Marxis. Peminjaman metode dari Barat memang sulit dihindarkan namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pakar ilmu sosial terutama dari kalangan umat Islam. Pertama merumuskan kembali dan menghayati nilai-nilai dari ajaran dari agamanya yang bersumber dari Al-Quran dan AS Sunnah guna mengetahui pandangan dunia, cita-cita dan motivasi pelaku perubahan sosial. Kedua memperlajari kembali proses sejarah dan kondisi masyarakat dunia sehingga dapat diketahui mengapa masyarakat dunia bertindak dan berperilaku dalam hidupnya. Hal demikian telah dilakukan umat Islam melalui DRS Kunta Wijoyo yang terinspirasi oleh Roger Garudi dan juga Muhammad Abduh yang lebih dikenal dengan gagasan ilmu sosial profetiknya. Kunta Wijoyo menilai bahwa filsafat Barat tidak mampu memberikan tawaran yang memuaskan karena terombang ambing dalam dua kutub yaitu idealis dan materialis tanpa berkesudahan. Filsafat Barat itu lahir dari pertanyaan bagaimana pengetahuan bisa dimungkinkan mengatasi permasalah? Kemudian Garudi memberikan saran supaya bagaimana wahyu itu dimungkinkan mengatasi permasalah? Karena ia menilai filsafat Barat telah membunuh Tuhan dan manusia sehingga mengajukan ilmu kenabian dan meyakini wahyu, sedangkan Kunta Wijoyo dan Muhammad Abduh mengambil etika profetiknya. Inilah yang menjadi dasar lahirnya ilmu sosial profetik atau kenabian. Ilmu sosial profetik ini merupakan sebuah alternatif kreatif dengan tujuan ilmu sosial ini tidak hanya sebatas menjelaskan dan memahami realitas sosial saja tetapi dapat ditransformasikan dalam kehidupan. DRS Kunta Wijoyo merumuskan tiga pilar ilmu sosial profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan juga tendensi dari misi historis Islam yang berasal dari Kiesal Imron ayat 110 yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat inilah Kunta Wijoyo meletakkan tiga pilar ilmu sosial profetiknya yaitu humanisasi, tamurunabil maruf, liberasi, tenhauna anil munkar, terandensi, tuminu nabilah. Humanisasi bertujuan memanusiakan kembali manusia, lebih tepatnya mengembalikan manusia pada fitrahnya, di mana kita sekarang telah mengalami dehumanisasi kita terjebak dalam dunia industrial sehingga kita telah menjadi bagian dari masyarakat abstrak yang tak punya wajah kemanusiaan, di mana kita dijadikan objek oleh mesin-mesin politik dan dan mesin-mesin pasar. Humanisasi merupakan upaya untuk mengangkat kembali martabat manusia, emansipasi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya manusia jatuh ke dalam tempat keterhinaan, kecuali orang beriman dan beramal saleh sangat jelas bahwa ayat itu menegaskan humanisasi yaitu iman dan amal saleh yang tentu saja implikasinya sangat luas. Liberalisasi adalah bahasa dari ilmu Nahimunkar. Jika dalam bahasa agama Nahimunkar itu mencegah dari segala hal yang merusak, memerantas korupsi, judi dan yang lainnya maka dalam bahasa ilmu Nahimunkar yaitu pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan. Liberalisasi ini telah dilakukan oleh Islam lewat rasulnya di masa silam di mana Islam berhasil membebaskan masyarakat mekah dari kegelapan, penindasan atau perbudakan sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas. Selain itu liberalisasi dalam ilmu sosial profetik ini juga harus dilandasi oleh nilai transcendental yang memiliki nilai-nilai luhur yang mengedepankan semangat ketuhanan yang memiliki tujuan membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan yang lainnya inilah yang memberdakan perjuangan Islam dengan yang lainnya di mana perjuangan pembebasan yang dilakukan oleh Islam berawal dari ketauhidan seperti yang dipaparkan oleh Ali Syariati bagi dia tauhid berarti keesaan, one less, bagi kita tauhid berarti kesatuan, uniti, kepadanya tauhid berarti penghambaan, kepada kita tauhid berarti pembebasan, untuk dia tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita tauhid adalah pembebasan tanpa kelas. Selain itu di dalam buku Teologi Pembebasan juga menegaskan bahwa umat Islam harus mampu membebaskan manusia dari liberasi sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk merdeka dan mulia. Transdensi memiliki tujuan menambahkan dimensi transcendal dalam kebudayaan, membersihkan manusia dari arus hadunisme, materialisme, dan budaya yang dekaden. Dimensi transcendal merupakan bagian sah dari fitrah kemanusiaan sebagai bentuk persentuhan dengan kebesaran Tuhan. Maka sudah selayaknya kita selaku umat Islam menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas. Gagasan sosial profetik ini tidak cukup jika hanya diaktualisasikan lewat tulisan saja dan namun perlu perluasan wacana di masa mendatang. Sebagai ideologi sosial umat Islam yang bercita-cita untuk menegakkan Amar Maruf Nahimunkar dalam masyarakat di dalam kerangka keimanan kepada Allah SWT.